Tanda orang munafik itu ada tiga Jika dia berbicara, dia dusta Jika dia berjanji, dia ingkari Dan jika dia diberikan kepercayaan dan tanggung jawab, dia khianat Itu adalah tanda orang munafik Ya, benar-benar munafik Tetapi perbuatan dosa, perbuatan dusta, perbuatan ingkar janji, perbuatan tidak amanat Itu adalah nifak perbuatan Artinya, setiap orang yang munafik secara keyakinan Munafik secara keyakinan itu apa sih? Menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan Kan begitu ya? Dia sebenarnya tidak beriman kepada Allah Seperti Abdullah bin Ubaid bin Salud Abdullah bin Ubaid bin Salud tidak beriman kepada Allah Tidak beriman, dia kufur Tapi dia tidak mau memperlihankannya Takut Maka dia sembunyikan Maka seolah-olah dia beriman, seolah-olah dia sholat Dan dia bersaniwar Itu nifak itiqadi Nifak keyakinan Di hati kita, kita tidak suka dengan agama Islam Kita benci dengan Allah Kita benci dengan Rasul Kita tidak percaya Tapi kita tidak mau memperlihankannya Karena mungkin lingkungan kita mayoritas umat Islam Maka kita seolah-olah menampakkan iman Itu artinya apa? Nifak keyakinan Maka hadirin sekalian Setiap orang yang nifak keyakinan Pasti dia berbohong Pasti dia ikar janji Dan pasti dia kianat Jadi setiap orang yang nifak keyakinan Pasti dia melakukan nifak perbuatan Tapi tidak sebaliknya Tidak setiap orang yang nifak perbuatan Otomatis dia nifak keyakinan Tapi dikhawatirkan Kalau pola ini dikerjakan terus Dia bisa tersungkur di nifak keyakinan Karena siapa sih diantara kita Tidak pernah bohong? Pernah bohong Siapa diantara kita yang Tidak pernah ingkar janji? Pasti kita pernah ingkar janji Siapa diantara kita Tidak pernah khianat? Mungkin suatu ketika kita khialat Bukankah Hatib bin Abi Balta'ah? Hatib bin Abi Balta'ah itu Tidak amanah Saat beliau berusaha membocorkan Info Bahwa Nabi dan para sahabat Sedang menuju Mekah Ke saudara-saudaranya yang Menjadi penduduk kota Mekah Pernah dengar hadis tentang Hatib bin Abi Balta'ah? Itu kan dibocorkan Nabi ingin Menaklukkan kota Mekah Diam-diam Beliau ingin menghubung Diam-diam Jangan sampai orang Mekah tahu Eh ternyata salah satu sahabatnya Itu ingin membocorkan Rahasia tersebut Ke kerabatnya yang berada Di kota Mekah Itu kan berarti gak amanah Nabi ingin semua rahasia Tiba-tiba dia membocorkan Makanya Nabi Soh Makanya Umar bin Khotok mengatakan apa? Ya Rasulullah Atrib Unukohadul Munafir Ya Rasulullah Biarkan aku menebas Leher orang Munafir ini Kata Nabi Jangan Uwamin Ahli Badr Dia ikut perang badan Dan tidak ada satupun Orang badan itu Munafir Artinya Dia bukan orang Munafir Yang nifat keyakinan Dia ini hilang Dia melakukan nifat perbuatan Karena hilang Akhirnya diceritakan alasan Ini menunjukkan bahwa Tidak setiap orang Yang ketika sendirian Dia bermaksian Lalu ketika dihadapan manusia Dia melakukan ketaatan Otomatis dia menjadi orang Munafir Enggak Karena Sekali lagi Harus kita akui Bahwa Kondisi Dimana Syaiton Sangat kuat Dalam menggoda kita Adalah ketika Kita sendirian Jadi Bukan berarti Kita bermuka dua Gitu loh Kita harus akui Pada saat kita Kita lemah Dalam Menahan Gempuran Syaiton Dan kita lebih kuat Ketika kita bersama Komunitas kita Bukankah Nabi Suasa Mengatakan Sesungguhnya Yang dimakan Sesungguhnya Yang diincang Dan dimakan oleh Serigala Adalah Domba Yang Terpisah Dengan rombongannya Jelas analogi ini Siapa yang Apa yang dimaksud Dengan Serigala Syaiton Dan siapa yang dimaksud Dengan domba Kita Jadi sesungguhnya Yang diincang Dan diserang Bertubi-tubi Oleh syaiton Adalah kita Yang sedang sendirian Makanya kan Nabi Gak suka Kalau kita sendirian Nabi gak suka Kalau safar kita sendirian Karena bahaya Kita safar sendirian Apalagi tempat orang Ada yang kenal kita Diincang Dan diserang Bertubi-tubi Oleh syaiton Adalah kita Yang sedang sendirian Makanya kan Nabi gak suka Kalau kita sendirian Nabi gak suka Kalau safar kita sendirian Karena bahaya Kita safar sendirian Apalagi tempat orang Ada yang kenal kita Makanya disunakan Kita safar minimal berdua Kecuali kalau Gak ada orang lain Karena kalau di kota sendiri Bisa bermaksud Apalagi di kota lain Sedang sendirian Kodak syaiton itu luar biasa Jadi gak bisa langsung Difonis di obonafik Tidak Itu memang Tanda Itu adalah salah satu Nifak perbuatan Tapi bukan otomatis Nifak Keyakinan yang Kufur Karena harus kita akui Pada saat Kita sendirian Kita sangat mudah Digoda oleh syaiton Dan pertahanan kita Semakin baik Jika kita bersama dengan Orang-orang Ahlu takwa Oleh karena itu Sering-sering bergaul Dengan ahli takwa Sering-sering bergaul Dengan orang-orang yang sore Karena itu akan memberikan Persenjataan kepada kita Sering-sering bergaul